Halo semuanya, kembali lagi di New Monster ID. Kali ini kita kembali akan menceritakan serial Love, Death and Robots dengan episode yang ke-16 yang berjudul Ice Age. Jadi kita lompat 5 episode ya. Dan sekaligus ini akan menjadi recap-an kita yang terakhir di season yang pertama. Nah, rencananya kita bakalan upload season yang kedua di channel yang kedua juga. Jadi di sana tanpa lompat-lompat seperti yang kita lakukan di sini cuy. Oke, di episode yang ke-16 ini menceritakan tentang pasangan muda yang lagi pindah ke sebuah apartemen. Dimana di sana mereka menemukan sebuah peradaban yang hilang di dalam lemari es. Nah, bingung kan lo? So, kali itu duduk yang manis dan selamat menonton. Cerita dimulai dengan dua orang pasangan muda yang baru aja pindah ke sebuah apartemen. Mereka bernama Rob dan juga Gail. Seperti layaknya orang pindahan pada umumnya, mereka berdua tentu saja nih lagi sibuk-sibuk merapikan dan menata barang-barang bawaan mereka. Nah, di sini Gail sempat mempertanyakan perihal kulkas yang ditinggal oleh pemilik sebelumnya. Rob yang melihatnya juga bingung. Mungkin saja pemilik sebelumnya merasa kalau kulkas itu udah ketuaan. Gail kemudian menawarkan Rob sebotol anggur. Dan pas banget nih kalau itu diminum dengan es batu. Dengan cepat, Rob membuka isi kulkas untuk mencari es batu. Dan akhirnya dia menemukannya. Nah, setelah itu mereka berdua kemudian mulai bersulang. Dan ketika akan meminumnya, Rob melihat sesuatu yang aneh di dalam es batu. Apa? Dan setelah diperiksa ternyata, di dalamnya terdapat seekor mamut kecil berikut dengan beberapa tombak yang menancap di tubuhnya. Yang entah gimana caranya bisa berada di sana. Karena penasaran, Gail mencoba memeriksa kulkas itu. Dan kali ini apa yang mereka temukan jauh lebih mengejutkan. Holy shit! Ada sebuah peradaban di dalam kulkas. Peradaban yang dimulai dari jaman es. Di mana waktu bergerak dengan sangat cepat. Dan kemudian sampai di abad pertengahan. Next kemudian setelah menguburkan mamut yang mereka temukan tadi, Rob dan Gail kini memeriksa kulkas lagi. Iyalah, secara ada kehidupan di dalam kulkas. Ya mau gak mau kepo dong pastinya. Nah, baru aja 10 menit ditinggalin, yang tadinya ada peradaban era abad pertengahan, kini beralih ke era revolusi industri. Di mana beberapa dekade dipastikan telah mereka lewati. Sampai kemudian peradaban tersebut berganti ke era modern. Di sini Rob sempat mengatakan, apakah dengan begini mereka dianggap sebagai dewa oleh orang-orang yang ada di sana? Sampai akhirnya sebuah era yang lebih modern muncul. Tapi gak lama setelah itu. Nah, di era itu rupanya terjadi perang nuklir taktis cuy. Peperangan itu benar-benar mengerikan. Dan karena hal itu, mereka lalu menutup lemari es. Dan kemudian memesan pizza. Satu jam kini telah berlalu. Di sini Rob penasaran dengan peradaban tersebut. Apakah mereka selamat dan bisa membangun kembali? Atau mungkin semua peradaban itu sudah benar-benar musnah? Nah, untuk memastikannya, mereka membuka kembali kulkas itu. Dan ternyata mereka menemukan kalau peradaban itu telah dibangun kembali. Di mana kini sudah berada lebih jauh ke masa depan. Dengan teknologi yang berkembang pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak benda-benda terbang, termasuk mobil terbang, diciptakan di era itu. Sampai akhirnya peradaban itu terus berevolusi lebih tinggi lagi. Dan menjadi ras makhluk energi. Yang kemudian membawa mereka kembali ke sebuah konsep kehidupan. Yang bernama singularitas. Dan kemudian menghilang dari freezer. Rob dan Gel yang percaya kalau peradaban itu sudah pergi. Dengan terpaksa mencabut kabel kulkas. Yang rencananya akan mereka bersihkan di pagi hari nanti. Nah pagi harinya pada saat mereka akan sarapan. Tentu doang penasaran. Gue aja kalau jadi mereka penasaran ya. Rob dan Gel lalu membuka kulkas itu. Dan kemudian... Mereka menemukan kalau di sana sekarang terdapat dunia prasejarah. Dengan spesies kerap primitif yang tiba-tiba diserang oleh dinosaurus. Ini film lumayan keren. Jadi ada penggabungan antara unsur level kehidupan. Dan juga sejarah perkembangan peradaban. Yang bisa aja tanpa kesedaran manusia bisa-bisa berakhir dengan perang nuklir. By the way gue suka banget nih dengan konsep singularitas tadi. Kalau nggak salah gue pernah baca kalau konsep itu kayak peradaban yang dikategorikan menjadi 7 level. Level pertama ya peradaban kita saat ini. Level kedua manusia yang sudah bisa melakukan perjalanan antar bintang. Dan seterusnya sampai ke singularitas tadi. Ya pokoknya gitulah. Kalian harus nonton episode yang ke-16 ini. Seru cuy. Oke kalau gitu semoga kalian terhibur. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax